Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ternak Sobat Yang Guru Jumpa lagi di channel Yang Guru Dalam peternak kambing Masalah yang sering didadapi adalah Kendala dengan kutu yang ada pada kambing Banyak cara sudah dilakukan Mulai dari memandikan kambing Kemudian menyikat kambing Dengan semaksimal mungkin Tetapi hasilnya kambing ini masih tetap ada kutunya Atau kambing kutuan Bagi beberapa peternak Memandikan kambing secara rutin Mungkin bisa menghilangkan kutu Tetapi cara tersebut kurang begitu efektif Atau kurang ampuh Karena dari pengamatan Kutu yang dimandikan itu Berkurang kira-kira hanya 50% sampai 70% Tidak bisa bersih semua dari kambing Bagaimana cara untuk Membersihkan kutu dari kambing Caranya adalah dengan mencari Temu ireng Temu ireng atau temu hitam Yang banyak kita jumlahi Di sekeliling rumah Atau Yang pada zaman dulu Digunakan untuk Mengobati anak kecil yang tidak Mau makan Cara penggunanya adalah Temu ireng ini Diparut Diparut sampai halus Atau bisa juga di blender sampai halus Kemudian nanti dari hasil parutan itu diperas Kemudian setelah diperas Temu ireng tadi Dimasukkan ke dalam botol Atau ke wadah tertentu Kemudian Di Sepet Menggunakan sepetan Yang bisa kita beli di apotek Untuk Sepetnya ini Tanpa menggunakan Pentil Jadi langsung sepet Nanti baru dimasukkan Ke mulut kambing Dengan posisi di tepi Mulut Baik sebelah kanan Maupun sebelah kiri Supaya Nanti Untuk sepetannya ini Tidak Digigit oleh kambing Dan tidak pecah Untuk pemberiannya Satu kambing ini Bisa diberikan Sebanyak Tiga sepet Atau Dua sampai tiga sepet Ini Selain untuk Menghilangkan kutu Juga Bagus untuk Memaksimalkan Pertumbuhan Karena Dengan diberinya Temu irang ini Napsu makan Pada kambing ini Akan bertambah Dari pengamatan kami Setelah Kambing ini Diberikan Temu irang Maka kutunya itu Merasa tidak betah Berada di Tubuh kambing Sehingga Kutunya ini Akan Meloncat Atau berpindah Ketempat yang lain Kemungkinan Karena Tubuhnya Kambing ini Sudah Ada Bau Kas Atau Mungkin Juga Rasanya Sudah Pahit Bagi kutu Sehingga Kutu ini Tidak betah Dan Melompat Atau Mencari Tempat Hidup Yang Lain Soalnya Kalau hanya Dipandikan Itu Masih Ada Kutu-kutu Yang bersembunyi Di Dalam Bulu Di Maksudnya Di Bagian Bulu Itu Sampai Kadang Ada Yang Seperti Berdarah Atau Melukai Tubuh Dari Kambing Tetapi Kalau Menggunakan Temu-hirang Ini Kutunya Ini Tidak Langsung Mati Tetapi Dia Akan Berpindah Karena Mungkin Tempat Yang Ditempat Ini Kurang Nyaman Demikian Semoga Bisa Bermanfaat Bagi Rekan-rekan Peternak Kambing Khususnya Yang Punya Kendala Dengan Kutu Pada Kambing Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh